Eh langsung digaskan dong Halo guys, kembali lagi saya di Cicandra dengan Ultraman Blazar Karena banyak yang menarik banget Sempat muncul di stage show, trending di Youtube Viewnya aja kalo kita bandingin sama series Z Trigger Decker Ini Blazar rekor sih Harapan kita semoga viewnya Blazar konsisten terus Takutnya rame di awal doang Ceritanya apalagi, gak ada yang tau guys Bahkan villain utamanya aja denger-dengar muncul di second core ya Kemudian kocaknya di stage show lho Beginilah kalo Blazar timak bersama dengan Ultraman lain Diajarin kosen gak ngerti, berbener primitif banget Berkembang dikit napa Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman Blazar Langsung aja check it out Yang pertama emang ya Ini infonya dari Televikun Bahkan pas episode pertama udah tayang deh Kalo Blazar bakalan dibikin manganya gitu ya guys Kurang lebih gambarannya begini Pasti penasaran lah Jarang-jarang lho Setau gua Ultraman yang terakhir kali dibikin manga itu next to sih Untuk info lainnya kita tunggu 28 Juli nanti Yang harusnya di reveal dari majalah Televikun Itu pun baru preview doang Harapan lu kira-kira gimana bang? Kalo gua hope the best aja ya Ceritanya bisa ngejelasin backstory Blazar Mungkin panganya M421 Ultraman disana tuh kira-kira gimana Apa sih yang bikin mereka primitif banget? Jadi kita gak perlu nunggu dari series Kan beberapa Ultraman ada yang backstorynya kurang jelas Kayak X, Ginga Buat ngejelasin bagusan dibikin manga lho Makanya untuk Blazar nantikan dah Oh iya kalo bisa ini manganya bukan untuk region Jepang doang Langsung global aja Jadi kita yang di luar Jepang kan bisa tau Oh begini tau manganya Blazar Karena ingat ini dari majalah Televikun Kadang berharap buat global memang agak susah Paling nanti ada yang translate inggrisnya Misalnya manga Blazar juga banyak peminat dibikin animenya cocok kali Yang kedua trending di Youtube Ini kemarin bukan cuma trending doang Secara view pun Ultraman lain kalah banget Sekarang aja viewnya di Youtube Blazar udah sekitar 4 juta lebih Bahkan dibili-bili udah 5 juta dong Jadi keliatan menjanjikan ya Bahkan seingat gua trendingnya meningkat terus Trending 13, 12, 10, 8 deh Walaupun sekarang udah gak trending sih Tapi semoga bisa jadi petanda Dengan begini untuk episode pertama Blazar memang banyak yang suka Saking herannya kemarin fans K-pop Indo sempat iri dong Kalo gak salah fans BTS gitu Tapi setelah ditelusuri rupanya tuh orang caper doang Jadi kayak pengen adu domba fans Ultraman sama BTS Sekedar saran kau tetep menemu begituan Mending biarin aja sih Iya sebel Tapi kalo lu ladenin terus Yang ada dia makin caper Mau lebih gampang ya diban aja dah Cuma buat gua lebih parah live chat di Youtube ya Astaga itu gak tau gimana Anjir caper parah V account lah LGBT Yang ketiga pendapat series Blazar di Jepang Ini kita lebih fokus ke Jepang aja Karena patokannya tetap dari sana lah Buat fans global kayak kita sih rata-rata suka ya Cuma buat Jepang gimana bang Oke ya kemarin pendapat fans disana pasti beda-beda Sampai dibagi beberapa kalangan dong Buat orang dewasa sama kayak kita Mereka suka banget Bedanya untuk anak-anak udah pasti gak ngerti ceritanya gimana Orang mereka ngeliat fighting scene doang Bahkan setau gua sempat di komplain sama emak-emak Jepang deh Wah ceritanya terlalu berat Gak cocok buat anak-anak kok militer banget Makanya kemarin pas breakdown episode pertama udah mikir-mikir Dengan cerita yang militer begini Apakah gak kena komplain Kita yang nonton sih enjoy ya Cuma buat Jepang sana mah beda lagi Makanya kadang mereka selalu beda sendiri guys Harapan gua semoga gak kayak kejadian Nexus lah Misalnya Blazar dari segi penjuangan gak berhasil Wah Kedepannya Ultraman gitu-gitu mulu Dikasih sesuatu yang baru kok kesannya kayak serba salah Bahkan sampe ada yang komen bagusan dibikin new gen gaya dong Jirlah endingnya nanti kita liat sendiri ya Kira-kira Blazar berhasil gak Yang keempat SAF Ultraman Blazar Oke ini sama sekali belum ada gambaran Cuma kalo dari beberapa FP baru ngasih harga sama tanggal rilisnya doang sih Untuk harganya SAF Blazar ini 7.150 yen Kalo sampe Indo mungkin sekitar 700-800 ribu deh Itu kalo gak pebandai Untungnya lagi ini regular Dengar-dengar sih gitu Jadi buat dapetin gampang banget ya Dan akan dirilis pada bulan November Kira-kira announcement figurnya kapan bang Kayaknya pas event Bandai Spirit ini deh Kan Captain Gento bakalan jadi special guest Harusnya sih gitu ya Bahkan kemarin SAF Juggles Shota Hebikura bakalan dibikin dong Harapan gue dengan harga 7.150 yen bisa dapet efek part lah Mungkin Spiral Barret apa gitu Gak mungkin tangan doang Itu kalo beneran part tangan aja gue ngamuk sih Udah mahal gak ngasih efek part Walaupun ujung-ujungnya tetep dibeli juga ya Yang kelima Ultraman Blazar Connection Live Jadi bakalan ada watch party Kayak Nobar gitu lah Bersama dengan beberapa cast Ultraman Blazar Nobarnya episode 1 sama episode 2 Selain Nobar ada sesi talkshow juga Mungkin ngejelasin syutingnya gimana Ya bikin sulit apa Gitu-gitu guys Pastinya berhubung ini Ultraman Connection Shawn Nichols bakalan jadi MC-nya Enak ada translator-nya Kemudian event ini akan dimulai tanggal 15 Juli nanti jam 8 pagi Pas episode kedua selesai tayang Temen-temen mungkin bisa ikut event ini ya Biasanya bakalan ada battle stage show juga Blazar bisa timak barem Pokoknya adalah Yang keenam Ultraman New Generation The Life Fokusnya lebih ke stage show Di Jepang mah udah wajib banget Gimana Blazar bisa bertemu dengan Ultraman lain Contohnya dari poster disini ada Z, Zero, Ginga, Victory, dan X Jadi harusnya bisa barengan Kemudian secara cerita tau temen jangan berharap banyak Kemungkinan gak canon ya Ingat itu masih 50-50 Karena di stage show Decker tahun lalu ada beberapa yang canon loh Apalagi pas Kanata ketemu ini sih Gak terjadi di series ataupun movie Bisa di stage show doang Sedangkan Blazar nanti kita lihat sendiri Karena ini pun baru episode pertama Yang ketujuh Ultraman Day Berhubung kemarin tanggal 10 Juli Udah pasti hari Ultraman lah Dari subure sendiri ngasih artwork yang keren banget Berfokus pada Blazar dan juga Ultraman emba Sumpah pas pertama kali lihat Ngiranya yang di belakang itu foam early style Blazar loh Kan kadang mirip-mirip tuh Eh ternyata emba tuh Jadi yang artwork begini wajib banget Karena setiap tahun pas ada Ultraman baru Biasanya bakalan dibikin Yang kedelapan Blazar team up bersama Ultraman lain Kita pasti penasaran dong Kira-kira Blazar team up bareng Ultraman lain gimana tuh Oke jadi di stage show Ultraman baru-baru ini Asli bikin ngakak banget loh Contohnya disini team up Zero bersama dengan Blazar Sebagai mentor Zero pasti ngasih tau lah Jadi Ultraman tuh begini-begini Eh si Blazar bodoh amat dong Yang penting barbar terus Kayaknya itu memang instingnya dia deh Makanya kadang kepikiran ya Wah kalau Blazar team up bareng Ultraman lain kacau sih Gak bisa diajak kerja sama tuh Maunya Solomu loh Team up bareng Decker sama aja guys Naruto ran cok Bahkan yang lebih lucunya lagi itu pas ngajarin pose Kosen ya Kosen itu begini Lagi-lagi Blazar beda sendiri Dia Kosennya gini dong Itu kayaknya Zero udah pusing deh Astaga ngajarin newbie ini gimana Bahkan mimenya juga udah banyak banget ya Perlu bantuang kosmos lah Tuh banget dong Tuh banget dong Karena mau gimana lagi Orang Blazar beda sendiri Ingat ini baru stage show doang Kalau series ataupun movie kedepannya kita gak tau Apalagi UGF Banyak yang nanya loh Bang Blazar muncul UGF gimana tuh Anjir kalian langsung mikir kesana dong Gue sih mikirnya trigger Decker Dinas mulu Oke ya jadi segitu aja Untuk info terbaru dari Ultraman Blazar Yang bikin ngakak udah pasti stage show lah Jir Zero sampe stress cok Kita tinggal nantikan episode 2 minggu ini Bahkan sadar gak sadar Blazar udah mau tayang di RTP loh Gue takutnya kelupaan sih Kan sekarang RTP malamnya udah jarang naingin Ultraman Begitulah Paling segitu aja guys Kalau lupa dia punya pendapat version lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jauh lupa like share subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Blazar Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax